Bupati Temanggung Jawa Tengah Muhammad Al-Hadzik meninjau salah satu gudang pembelian tembakau gering milik PT Gudang Garam yang ada di Temanggung Jawa Tengah selasa 19 September. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembelian tembakau milik petani berjalan lancar, di mana pada panen tahun ini kualitas tembakau temanggung sangat bagus karena didukung cuaca cerah. Kualitas tembakau yang bagus tersebut lantas turut diikuti dengan harga jual tembakau yang juga merangkak naik, seperti tembakau grade D yang mencapai Rp85.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Ini kan produksinya juga tidak sebanyak biasanya, produksinya juga lebih sedikit dari biasanya. Saya yakin semua tembakau temanggung akan dibeli habis oleh pabrikan, sehingga tidak ada tembakau yang menumpuk di petani. Bisa 70-an, karena kan ada yang sampai Rp85.000, ada yang di bawahnya Rp65.000, 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 Rp65.000. Ini dengan tidak mencampur dengan tembakau dari luar daerah, karena dapat menurunkan kualitas tembakau asli temanggung. Dari temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.